Selamat sore guys, terkenangkan nama saya Agusus Yalikro, saya mahasiswa profesiones dari karya wisata Semerang. Pada kesempatan sore hari ini guys, saya akan memperolehkan tutorial pemakaian APD atau alat pendidikan diri. Ada pun persiapan alat yang perlu kita persiapkan, yang pertama cuci tangan, kedua topi, ketiga masker, kemudian selanjutnya kacamata atau bogel, kemudian perlak atau apron, kemudian gaul atau jas, kemudian yang tidak kalah-galah adalah salu tangan, kemudian yang terakhir untuk pengaman hidung kapi, sepatu atau bogel. Baiklah guys, untuk memberikan waktu, segera akan saya perhatikan bagaimana melangkah-langkah pemakaian APD. Yang pertama, cuci tangan, cuci tangan 6 langkah. Segera akan saya perhatikan bagaimana pemakaian APD. Kita pasang dengan senyaman mungkin agak tidak mengganggu kita, selanjutnya kita pakai masker, langkah selanjutnya kita pakai gajah mata atau dogel. Langkah berikutnya kita ambil apron atau perlaksin selama. Langkah selanjutnya kita pakai gaul atau baju. Bagikatnya kita tarikan dengan sempurna agar kita lepas saat kita bekerja. Langkah berikutnya kita pakai sepatu atau boot. Dan terakhir, sarung tangan. Sarung tangan ini kita masukkan dengan kurang tangan kita. Kenapa kurangnya lebih gede-gede. Ya kita pasang sampai dengan lengan. Baju lengan kita masukkan supaya tangan kita terlih gede. Halo guys. Beginilah cara pemakaian APD yang baik dan benar menurut konsep daori di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Salam dari saya, Karim Bicaca Semarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.